Dalam acara pembukaan pelatihan dasar calon ASN 2022 Setjen DPR RI di Gedung Nusantara 4 DPR RI, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Setjen DPR RI, Dewi Berliana mengatakan, pendidikan dan pelatihan yang diberikan menggunakan metode blended learning, di mana pembelajaran tentang bela negara serta peran dan kedudukan ASN menjadi prioritas utama. Kita selaku lembaga penyenggaraan Pusdiklat ya, telah terakreditasi dan kemudian penyenggaraan LATSAR juga sudah terakreditasi, jadi ini merupakan satu hal yang betul-betul menjadi satu lembaga yang diakui, jadi kita bisa menyenggarakan secara mandiri. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan, metode pendidikan dasar Setjen DPR RI tahun 2022 akan mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi. Indra menilai, materi tentang ASN yang memiliki komitmen dan karakter kebangsaan perlu diutamakan. Hal ini dalam rangka mendukung birokrasi yang profesional dan modern, serta berkarakter dalam menjadi pelayan bagi masyarakat. Ya tentu apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kan bahwa Indonesia harus punya road map menuju world class birokrasi ya, birokrasi berkelas dunia ya. Ya teman-teman itu harus membekali dirinya, yang standar-standar harus dikuasai. Pertama, tidak ada cerita ASN ke depan itu dia tidak bisa bahasa Inggris, karena itu adalah bahasa internasional, bahasa literatur, literatur internasional yang harus dikuasai. Yang kedua, mereka menguasai komputer bukan untuk lagi mengetik ya. Mereka memahami satu pekerjaan itu dengan lebih mudah, menyelesaikan dengan cara-cara digital.